Badai Laut Selatan Jilid 34 Wahahahaha! Hanya sebegitu saja kedikdayaanmu bocah sombong? Hahaha! Bersiaplah untuk mampus di bioma mengkoro tertawa bergelak sambil milangkah lebar menghampiri Joko Wandiro yang biarpun tidak terluka namun agak pening dan kini merangkak bangun sambil menggoyang-goyang kepala mengusir ke peningannya. Iblis curang, majulahlah menantang, kini waspada dan hati-hatilah tenang saja karena pertemuan tenaga tadi melegakan hatinya. Biarpun hebat tenaga kakek raksasa ini, namun kiranya ia akan dapat menandinginya. Dari gurunya ia maklum bahwa tenaga sakti timbul dari hawa yang murni di dalam tubuh. Hawa murni hanya dapat dihimpun oleh mereka yang hati dan pikirannya bersih, yang tidak menjadi abdi nafsu. Orang yang menyelewing hidupnya seperti di bioma mengkoro, hanya dapat memperkuat tenaga saktinya dengan ilernuh hitam, namun hawa murni di tubuh makin mengurang dan lemah. Karena inilah, benturan tenaga tadi meem buat Joko Wandiro tenang. Akan tetapi, seujung rambut pun ia tidak berani memandang rendang lawannya dan tetap bersikap waspada dan hati-hati. Wahaha, terimalah ini di bioma mengkoro menyeruduk laki seperti lagak seekor gajah mengamuk. Kedua lengannya yang besar dikembangkan dan kedua kepalan tangannya yang hampir menyamai kepala Jekawan Diro besarnya, menyambar dari kanan-kiri, yang kanan menghantam pelipis pemuda itu, yang kiri mencengkeram ke arah lambung. Dua serangan sekaligus yang amat keji dan berbahaya. Satu saja di antara dua tangan itu mengenai sasaran, akan celakalah Jekawan Diro. Namun kini Jekawan Diro sudah siap siaga. Ia sudah mengisi tubuhnya dengan aji bayu sakti sehingga kedua kakinya seakan-akan dipasangi per yang kuat. Melihat datangnya pukulan, ia mengelak dengan lincah dan mudah sehingga dua tangan raksasa itu hanya mengenai angin kosong. Namun harus diakui bahwa kakek raksasa yang tinggi besar itu tidak selamban gajah gerakannya, melainkan setangkas harimau kelaparan. Begitu serangannya gagal oleh melakan lawan yang melompat ke kiri, Ia sudah menubruk laki ke kiri dengan kedua tangan terbuka jari-jarinya seperti cekar burung elang mei nyambar anak ayam. Sampai bersuitan menyakitkan telinga bunyi angin serangan kedua tangan ini sehingga dapat dibayangkan betapa dasyatnya kalau mengenai sasaran. Serangan susulan ini harus diakui amat cepat. J.K. Wandiro sendiri menjadi kagum karena memang di luar persangkaan orang betapa tubuh yang tinggi besar ini dapat bergerak secepat dan selincah itu karena baru saja kedua kaki Yok Wandiro hingga di atas tanah ketika mei ompat menghindarkan diri dari serangan pertama tadi, kini menghadapi serangan kedua, Joko Wandiro sudah runggulingkan tubuh ke kanan dan dengan jalan ini, kembali terkaman di Biomamangkoro hanya membuat tanah beterbangan. Joko Wandiro sengaja tersenyum-senyum ini ngejek. Hanya sebegitu saja kahhebatnya seranganmu, di Biomamangkoro sikap ini merupakan siasat pertempuran yang ia pelajari dahulu dari Kita Joranung. Menghadapi lawan tangguh, paling penting harus mencari titik lemahannya, demikian Kita Joranung memberi nasihat. Dan sebagian besar orang sakti, tentu memiliki kelemahan masing-masing. Kelemahan umum adalah tak pandai mengendalikan perasaan. Buatlah lawan kacau perhatiannya dan untuk mengacau perhatiannya paling baik membangkitkan amarah di hatinya. Makin marah dia, makin kacau perhatiannya dan makin mudah dicari gerakan-gerakan yang dibuatnya karena terlampau marah dan terburu nafsu hendak menang. Akal JK Wandiro itu berhasil. Tentu saja pemuda ini tidaklah sedemikian sumbongnya sehingga ia berani mi mandang rendah kepada Dibyo Mamangkoro. Ia tahu bahwa kakek raksasa ini sakti mandraguna dan dikdanya sekali. Mana ia berani mi mandang rendah? Dibyo Mamangkoro lah yang mi mandang rendah kepada JK Wandiro. Hal ini tidak aneh. Kakek raksasa ini memang seorang yang sakti pilih tanding. Jarang ia mengalami kekalahan dan hanya oleh kipatih Narotama saja ia berkali-kali dikalahkan. Kini menghadapi seorang pemuda seperti JK Wandiro tentu saja ia mi mandang rendah. Betapa takkan mi mandang rendah kalau diingat bahwa sebelum pemuda itu terlahir di dunia ia sudah menjadi seorang jagoan yang sukar dikalahkan. Inilah kesalahan Dibyo Mamangkoro, juga kesalahan banyak orang-orang pandai. Setelah pandai, mereka mengira bahwa mereka lah yang terpandai di jagad raya ini, menjadikan mereka sombor. Dibyo Mamangkoro tidak insyaf bahwa diakini telah menjat itua dan menghadapi JK Wandiro, dalam banyak hal ia kalah oleh pemuda ini. Pertama-tama kalah muda, kedua kalah tenang, dan ketiga kalah bersih hatinya. Heh, si keparat! Berani engkau memandang rendah kepadaku? Setan alas, rasakan ini tiba-tiba tubuh Dibyo Mamangkoro berputar-putar dan bagaikan angin puyuh ia menerjang maju. Hebat bukan main gelombang serangan ini. Tubuhnya berputar-putar sehingga kaki tangannya seakan-akan berubah menjadi banyak sekai yang menyerang tubuh Joko Wandiro dari delapan penjuru. Bertubi-tubi datangnya pukulan, tamparan, cengkeraman, dan tendangan yang dilakukan oleh banyak tangan dan kaki itu. Setiap pukulan pasti mengandung tenaga yang dasyat. Daun-daun kering yang berada di atas tanah terbawa oleh pusingan angin yang diakibatkan tubuh kakek raksasa yang berputar-putar itu sehingga tubuh keduanya terselimut oleh daun-daun kering dan debu yang memubung ke atas berpusingan. Hebat bukan main serangan Dibyo Mamangkoro. Namun lebih hebat kegesitan tubuh Jekawan Diro. Tubuh pemuda ini seketika lenyap bagi pandangan Dewi dan Atik Adi serta anak buahnya yang menonton dari jauh dengan metel, terbelalak, dan muka pucat. Tubuh pemuda itu lenyap berubah menjadi bayangan hitam yang berkelebat menyelinap di antara tangan dan kaki yang banyak itu. Sungguh merupakan pemandangan yang bagus, aneh, dan menyeramkan. Pertandingan ini jauh lebih hebat daripada pertandingan antara Jekawan Diro dan Endang Pati Broto. Kalau dalam pertandingan antara Jekawan Diro dan Endang Pati Broto, pemuda ini banyak mengalah, selalu mengelak dan tak pernah membalas dengan sungguh-sungguh, adalah pertandingan sekarang ini dilakukan dengan mati-matian. Keduanya menyerang dengan serangan maut. Juga Jekawan Diro selalu membalas sedapat mungkin dengan pukulan-pukulan ampuh. Namun karena lawannya menggunakan ilmu silat yang liar dan ganas seperti tanpa diatur lagi, ia terdesak dan hanya dapat membalas satu kali untuk penyerangan lima kali. Makin lama di bioma Mangkoro makin penasaran. Sungguh di luar perkiraannya bahwa pemuda ini demikian hebat. Memang ia tahu bahwa murid Narotama ini seorang yang berbakat baik ketika dahulu anaka ini mengalahkan Wirokolo, dan ia sudah mengkhawatirkan bahwa muridnya, Endang Pati Broto, tentu akan bertemu tanding yang kuat dalam diri anak ini. Akan tetapi siapa kira bahwa dia sendiri setelah mengerahkan tenaga dan kepandayan, setelah lewat seratus jurus lebih, belum juga berhasil merobohkannya. Dengan gerakan marah ia kembali menubruk, kemudian mengirim pukulan disertai pekek dasyat. Itulah pekek Sardulo Bayrowo, pekek Harimau, yang disertai pukulan Mi matikan. Jekawan Biro terkejut. Berbahaya kalau mengelak pukulan ini, karena pukulan ini mengandung hawa yang menghadang semua jalan keluar. Di samping itu, ia harus pula menghadapi gutaran hebat dari pekek Sardulo Bayrowo. Kaya pun menyekik dengan pengerahan Aji Dirodometo, kemudian mengangkat tangannya menangkis pukulan itu. Dua buah tangan yang amat kuat, mendorong ke depan dan dua telapak tangan bertemu di udara. Beres kalau tubuh Joko Wandiro yang tampak kecil apapailah dibandingkan dengan tubuh lawannya itu terlempar seperti daun kering tertiup angin, hal ini masih tidak mengherankan setelah pertemuan dua tenaga dasyat itu. Akan tetapi adalah amat aneh Mi lihat tubuh kakek raksasa itu pun terlempar seperti layang-layang putus talinya, tidak kalah jauhnya oleh tubuh Joko Wandiro. Benturan tenaga mujijat itu membuat mereka terlempar ke belakang sa MPAI sepuyuh meter lebih. Bukan main marahnya di bioma Mangkoro. Ia merangkak bangun, dadanya turun naik, napasnya menggos-menggos seperti kuda habis Mim balap, matanya jelilatan merah, mulutnya menyeringai dan ada busa putih di kedua ujungnya. J.K. Wandiro juga sudah melompat laki. I. Seperti juga lawannya, ia pun tidak terluka, namun terkejut oleh kehebatan hawa pukulan lawan. Kini dengan tenang ia berdiri menentang pandang macelawannya. Bocah keparat, boleh juga kepandayanmu. Akan tetapi kau berhati-hatilah terhadap seranganku kali ini sambil berkata demikian, di bioma Mangkoro Ming gosok-gosok kedua tangannya dan tampaklah asap tebal mengepul dari gosokan kedua telapak tangan itu. Mula-mula kedua tangan yang besar itu tampak kemerahan sampai ke kuku-kukunya seperti Mim bara, makin lama menjadi makin menghita M dan terasalah hawa panas di sekitar kakek ini. Itulah Aji Wisang Nolo yang hebatnya menggila. Untung bagi Jekawan Diro bahwa dia pernah bertandingmi lawan endang pati broto yang seakan-akan merupakan di bioma Mangkoro kedua. Karena itu maka ia mengenal gerakan-gerakan kakek itu, mengenal pula kehebatan Wisang Nolo yang berhawa panas. Ia makin berhati-hati dan dia em-dia em-i 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 baca mantra dan mengerahkan Aji Kesaktian Bojro Dahono ke dalam kedua lengan tangannya. Kemudian, untuk Mim perlihatkan pada lawan bahwa ia sama sekali tidak takut menghadapi kedua tangan yang mengeluarkan asap tebal itu, Joko Wandiro mendahului lawannya Mi langkah maju. Setelah jarak di antara mereka tinggal 3 meter lagi, tiba-tiba di bioma Mangkoro mengeluarkan pekek dasyat Sardulo Bayroo dan tubuhnya mencelat ke atas. Bagaikan terbang saja kakek raksasa ini Mi loncat tinggi dan dari udara ia menyambar turun sambil menghantamkan kedua tangannya berturut-turut ke arah Joko Wandiro. Pemuda ini merasa betapa hawa panas menyambar ke arahnya. Cepatnya Mi loncat sambil menangkis. Walau tangan mereka tidak bersentuhan dan tubuh mereka mencelat di udara, Namun dalam gerakan ini Mi roka telah saling tangkis dengan ilmu-ilmu pukulan jarak jauh yang amat berbahaya. Keduanya kini terpelanting dan berjungkir balik sehingga dapat berdiri kembali di atas tanah. Tanpa membuang waktu lagi, keduanya berlomba untuk membalikan tubuh dan kembali mereka saling serang mati-matian. Gerakan Mi roka kini tidak secepat tadi, bahkan amat lambat seperti orang sedang latihan atau sedang menari saja. Kepernah kedua tangan itu bersentuhan, namun mereka itu ternyata sedang mengadu kesaktian dengan kero mati-matian. Tentu saja kedua pasang tangan itu tak sempat bersentuhan karena didahului oleh hawa pukulan jarak jauh yang amat kuat. Dibyo Mamangkoro adalah tokoh besar kerajaan Wengker, sebuah kerajaan yang dirajai oleh manusia siluman, yaitu Prabu Boko yang makanannya pun daging bayi. Tentu saja ilmu kepandainya hebat, tergolong seorang datuk kalangan hitam yang memiliki bermacaem-macaem ilmu kesaktian yang aneh-aneh. Ilmu silatnya pun banyak ragamnya dan kini setelah mendapat kenyataan bahwa lawannya yang muda belia ini ternyata benar-benar sakti mandraguna, Dibyo Mamangkoro menjati penasaran dan keluarlah semua ajiannya berkali-kali kakek karaksasa ini menukar gerakannya dengan bermacaem ilmu silat yang aneh-aneh. Ia menang latihan dan menang pengalaman sehingga dengan care ini ia berhasil membuat Joko Wandiro kebingungan. Selain itu, pengalamannya yang luas itu membuat ia mudah mengenal ilmu orang. Setelah lewat puluhan jurus, kakek itu sudah mengenal inti daripada ilmu silat Bramoro Seto yang dimainkan pemuda itu, maka pada jurus berikutnya setelah ia tahu bagaimana perubahan selanjutnya dari gerakan lawan, kakek ini mindahului dengan sebuah dupakan yang tepat mengenai pundak kiri Joko Wandiro. Belka kakak tubuh Joko Wandiro seperti disambar petir, terputar-putar sampai lima kali baru roboh bergulingan di atas tanah. Dan jauh terdengar jerit-jerit mengerikan dari Dewi dan empat orang adiknya. Mereka ngeri menyaksikan orang yang mereka kasehi itu tertendang sampai berputaran dan bergulingan seperti itu. Akan tetapi mereka tidak jadi lari menghampiri ketika Mi lihat betapa pemuda itu sudah melompat bangun lagi dengan sigapnya. Pada saat itu, kaki kiri di bioma Mangkoro sudah menyusulkan sebuah tendangan lagi ke arah kepala Joko Wandiro yang dimaksudkan sebagai tendangan maut. Joko Wandiro miringkan ke payah dan jari tangannya yang terbuka dikipatkan ke arah betis lawan. Plak! Augah kakek raksasa itu berjingkrak-jingkrak dengan kaki kanan sambil mengangkat-angkat kaki kiri yang terasa amat nyeri dan panas karena dicium jari-jari tangan yang mengandung Aji Petit Nogo. Terdengar sorak-sorai Dewi dan empat orang adiknya, diikuti oleh tiga puluh orang wanita anak buahnya di bioma Mangkoro Marah Bukan Main lalu menubruk maju dan kembali ia mengganti gerakan ilmu sihatnya. Kini ilmu sihatnya itu amat aneh karena ia menyerang sambil menggulingkan tubuh ke atas tanah. Sambil bergulingan ia menerjang, mendekati lawan lalu tiba-tiba dari bawah mengirim pukulan, tendangan, atau cengkeraman. Joko Wandiro kembali dibuat bingung oleh gerakan-gerakan ini. Terpaksa pemuda ini meloncat ke sana kemari untuk menyelajnatkan diri tanpa mendapat kesempatan untuk membalas serangan lawan. Ia menanti kesempatan untuk balas menyerang dan ketika ia melihat pada suatu saat kakek itu agak lambat menggulingkan diri, ia segera melangkah maju dan menendang punggung kakek itu. Akan tetapi, siapa duga, gerakan melambat itu adalah sebuah pancingan. B. Itu Joko Wandiro menendang, kakek itu tiba-tiba mengulur kedua tangan ke depan dan, kaki kanan pemuda yang menendang itu telah tertangkap oleh tangan kiri di bioma mangkoro dan sebelum pemuda itu lenyap kagetnya, kaki kirinya sudah ditangkap pula oleh tangan kanan. Hwahaha, ku beset kau menjadi dua potongi kakek itu yang masih rebah di atas tanah tertawa sambil mengerahkan tenaga pada kedua lengannya. Tentu saja Joko Wandiro tidak sudip tubuhnya dirobek menjadi dua seperti orang merobek kedua paha ayam saja. Ia pun mengerahkan seluruh tenaga dan mempertahankan kedua kakinya. Selaka baginya, kakek yang amat licit itu tiba-tiba menyentakan kakinya. K. Dapat ditahan Iagi, tergulinglah J. Kawan Diro dengan kedua kaki masih di pegangi lawan. Saat itulah yang amat berbahaya karena kalau tidak kuat-kuat ya mempertahankan, tubuhnya tentu akan benar-benar robek menjadi dua. Ia sudah merasa sakit pada selangkangannya, maka cepat-cepat tangannya meraih ke pinggang dan ia sudah mencabut keris pusaka Megantoro, keris lekuk tujuh yang ia dapat dari gurunya, Ki Patih Narotama. Ia menekuk pinggangnya dan keris itu ia ayun ke arah kedua tangan lawan yang masih Mi megangi kaki. He eh di bioma Mangkoro menggereng dan cepat melepaskan pegangannya sambil Mi lompat bangun. Kembali mereka sudah saling berhadapan. Di bioma Mangkoro penuh peluh leher dan mukanya. J. Kawan Diro agak pucat dan basah dahinya. Kedua kakinya terasa nyeri dan perih. Biarpun dia sudah berhasil menyelamatkan diri, namun pergelangan kedua kakinya yang tadi kena dicengkerah M oleh dua tangan yang mengandung Aji Wisang Nolo, kini menjadi merah seperti terbakar. Huah ha ha. Engkau kewalahan dan Mi megang pusaka raksasa itu mengejek. Engkau memang dikdaya, Mamangkoro. Akan tetapi aku masih belum kalah. Keluarkanlah senjatamu dan mari kita lanjutkan jawab Joko Wandiro dengan sikap tenang dan pandang mata penuh keberanian. Di bioma Mangkoro menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepalanya. Hebat. Baru ini seumur hidupku bertemu tanding seorang muda begini hebat. Kalau aku kalah oleh seorang muda seperti engkau, Joko Wandiro, agaknya memang sudah sepatutnya aku lenyap dari permukaan bumi ini. Setelah berkata demikian, kedua tangannya meraba pinggang dan di lain saat kedua tangannya sudah Mi megang serasang tombak pendek yang dipegang pada tengah-tengahnya. Tombak pendek yang Mi mempunyai dua metu di depan dan belakang itu kini diputar-putar di kedua tangannya dan ia menerjang maju sambil mengeluarkan pekek dasyat. J.K. Wandiro cepat mengelap dan keris pusaka di tangannya meluncur maju mencari sasaran melalui bawah tangan lawan yang menyambar. Setelah digembleng oleh Kitejoranu, tangan pemuda itu amat gapah mainkan senjata. Senjata keris Begantoro adalah senjata pusaka pemberian Kipatih Narotama, tentu saja ampuh sekali. Namun menghadapi sepasang tombak pendek yang dimainkan secara hebat luar biasa itu, sebentar saja J.K. Wandiro sudah terdesak hebat. Ia kini hanya dapat menangkis dari mengelak saja, dicecer terus secara bertubi-tubi oleh lawannya. Di dalam hati ia sudah khawatir karena maklum bahwa dalam hal ilmu silat maupun tenaga, ia masih kalah seusap oleh jagoan tua ini. Ia hanya mengharapkan menang nafas dan menang daya tahan. Akan tetapi kalau ia teringat akan cerita bahwa dahulu di bioma Mangkoro sanggup milayani burunya, Kipatih Narotama sampai dua hari dua malam dalam pertandingan mati-matian, ia menjadi bimbang ragu. Mungkinkah ia dapat menang dalam hal keuletan? Mereka sudah bertanding selama T.I. Gajah M. lebih. Kini di bioma Mangkoro yang makin bernafsu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan di pihaknya, terus-menerus menyerang dengan pengorahan seluruh tenaga. Napasnya mendengus-dengus, peluhnya Mi mercik kesana kemari dan mulailah J.K. Wandiro melihat hal yang melegakan hatinya. Gerakan kakek itu mulai gemetar dan angin pukulannya tidaklah sehebat tadi. Jelas bahwa kakek itu mulai berkurang tenaganya, mulai lelah dan kehabisan nafas. Akan tetapi, dasar ia masih muda, dalam kegirangannya J.K. Wandiro lupa bahwa perasaan ini juga merupakan pantangan dalam ilmu bertanding. Tidak hanya kemarahan yang Mi bikin kacau perhatian, juga rasa girang akan mendapatkan kemenangan ini Mi buat ia kurang waspada. Kakak getlah ia ketika kerisnya menangkis tumbak kiri lawan yang menusup perutnya, tombak kanan lawan tahu-tahu sudah menyambar dada. Ia tahu bahwa ia telah Mi buat kesalahan. Tidak seharusnya ia menangkis tumbak kiri yang merupakan serangan pembuka. Serangan pembuka harus dihilangkan dan barulah serangan penutup kalau perlu boleh ditangkis. Ia telah lupa dan menangkis serangan pembuka sehingga ketika serangan penutup menyusul ke arah dada, ia menjadi bingung. Cepat ia miringkan tubuhnya, namun kurang cepat. Desanda serup pundak kirinya dihajar metu, tombak lawan. Biarpun ia sudah menyalurkan tenaga dalam ke arah pundak, tetap saja baju berikut kulit dan dagingnya robek, tulang pundaknya retak. Tubuhnya terguling dan terdengar ia mengeluh. Huah ha ha ha. Hanya sekian saja kepandai anbu. Huah ha ha, bersiaplah untuk mati di tangan Dibyo Mamangkoro, hehehe. J.K. Wandiro, engkau tidak malu mati dan kalah oleh Dibyo Mamangkoro karena telah melakukan perlawanan yang mengagumkan. Setelah berkata demikian, Dibyo Mamangkoro mi mutar-mutar kedua tombak pendeknya dan melangkah lebar ke depan akan tetapi J.K. Wandiro sudah bangun kembali. Pundak kirinya sakit bukan main, lengan kirinya lumpuh tak dapat digerakan, akan tetapi tangan kanannya masih menggenggam-gagang-megantoro erat-erat. Tiba-tiba pemuda ini mi melalakan mata, mi mandang lawan penuh hui bawah. Kaki kanannya menggedruk, menjejak, tanah tiga kali dan terdengar suaranya berpengaruh. Engkau bilang, Dibyo Mamangkoro? Engkau dapat mengalahkan aku? Engkau akan dapat mim bunuh aku? Hem, engkau kira siapakah kau ini, Mamangkoro, maka akan dapat mim bunuh aku? Buka matemu, pandanglah aku baik-baik, Mamangkoro. Lihat siapa aku ini, dan kalau engkau berani, cobalah engkau melawan aku luar biasa sekali akibatnya. Dibyo Mamangkoro tiba-tiba terbelalak, matanya melotot dan mulutnya ternganga, mukanya pucat sekali, tubuhnya menggigil. Dalam pandang matanya, ia melihat J.K. Wandiro telah berubah menjadi raksasa yang besar sekali, mengerikan dengan muka yang tak terhitung banyaknya, dengan mulut dan matu yang menyemburkan api, dengan tangan yang tak terhitung banyaknya memegang segala macam senjata yang ada di maya pada ini. J.K. Wandiro melangkah maju, keris di tangannya bergerak dua kali ke depan. Dibyo Mamangkoro berusaha menangkis, namun dengan putaran pergelangan yang amat cepat, keris itu menyelinap dan menusuk lengan kakek raksasa itu. Dua kali tusukan tepat mengenai kedua lengan dan terlepaslah tombaka-tombak pendeka itu dari kedua tangan Dibyo Mamangkoro. Pada saat itu, kakek raksasa yang sakti Mandraguna ini sudah dapat menguasai dirinya kembali. Ia tadi telah terpengaruh oleh ajik kesaktian yang mujijat, yang terpaksa dipergunakan oleh J.K. Wandiro untuk menolong dirinya. Itulah ajik kesaktian Triwikrama dari Mendi yang Seng Prabu Air Langga atau Seng Resi Gentayu. Akan tetapi karena kurang latihan dan kurang pengalaman, pengaruhnya hanya sebentar saja terhadap seorang sakti seperti Dibyo Mamangkoro. Dengan lengking panjang macam lengking iblis, Dibyo Mamangkoro yang bertangan kosong itu sudah melompat ke depan, menubruk J.K. Wandiro dengan kemarahan meluap-luap. Kedua lengannya terluka oleh keris pusaka, namun tidak mengurangi tenaganya. Hebat bukan main terkaman ini sehingga J.K. Wandiro tak sempat mengolak sama sekali. Tau-tau kedua tangan raksasa itu, dengan jari-jari tangan yang besar-besar lagi kuat, sudah mencekik leharnya. J.K. Wandiro terguling leboh, tertindih oleh tubuh kakek raksasa itu yang terus mencekik sekuat tenaga. J.K. Wandiro mengerahkan tenaga menjaga leher, kemudian tangan kanannya bergerak menusuk dalam keadaan setengah sadar karena cekikan itu benar-benar telah menghentikan jalan darahnya ke kepala. Tiga kali ia menusuk dalam dala M, dan tusukan yang ketiga kalinya tak dapat diulangi laki karena kerisnya tertinggal di dalam rongga dada Dibyo Mamangkoro, tinggal gagangnya saja sedangkan J.K. Wandiro sendiri juga sudah pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, yang teringat oleh J.K. Wandiro adalah bahwa ia bertanding mati-matian dengan Dibyo Mamangkoro dan bahwa kerisnya patah tertinggal di dalam dada lawan yang tubuhnya menindih tubuhnya, sedangkan lehernya tercekik hampir patah dan pundak kirinya sakit sekali miim buat lengan kirinya lumpuh. Ketika ia sadar, ia merasa betapa pundaknya masih sakit, lengan kirinya masih tak dapat digerakkan, lehernya juga masih kaku dan nyeri-nyeri, akan tetapi dadanya tidak tertindih lagi. Masih hidupkah ia? Ataukah sudah matilah tidak akan merasa heran kalau mendapatkan dirinya sudah mati Dibyo Mamangkoro luar biasa saktinya. Terlalu sakti baginya. Pertandingan tadi hebat, dan belum pernah selama hidupnya ia mengalami pertandingan sebahat itu. Dia bergerak dia sadar kembali dia hebat sekali, dapat mengalahkan kakek sakti itu, pertandingan yang mengerikan dan seru bukan main, dia benar-benar perkasa, patut menjadi junjungan kita, suara percakapan ini merepu dan halus, suara wanita. Kemudian jari-jari tangan yang halus lunak merabah-rabahnya, mimbe lainnya. Tercium harum rembut wanita ketika bibir yang hanya menyentuh dahinya. J. Kawan Diro tersenyum. Ia teringat, ini tentu Dewi, Lasmi, Mini, Sari dan Sundari. Lima orang gadis jelita yang hebat. Ia tidak marah lagi mereka belai dengan mesra. Lima orang gadis iri telah membuktikan cinta kasih dan kesetiaan mereka. Bahkan mereka telah menyelamatkan nyawanya pada saat terakhir ketika tadi ia dikempit dari belakang oleh Dibyo Mamangkoro. Mereka menolongnya dengan taruhan nyawa, karena menolongnya berarti melawan Dibyo Mamangkoro yang masih kakek Paman Dewi sendiri. Ia mim buka matanya. Kiranya Dewi yang menciumnya. Tanpa disadarinya, J. Kawan Diro membalos rangkulannya dan mencium pipi Dewi sambil berbisik. Sudahlah, Dewi, jangan menangis. Aku tidak apa-apa lagi. Dewi mengangkat mukanya. Mi mandang dengan air matu berlinang. Lalu tersenyum manis sekali. Kalau tadi kau yang kalah dan mati, kami sudah siap untuk mengadu nyawa dengan Eang Dibyo Mamangkoro. Dibyo Mamangkoro. Ah, di mana dia sekarang dia sudah tewas. Sudah kami kubur di lareng wotan. J. Kawan Diro menarik napas lega. Kiranya luka-lukanya telah dirawat dengan baik-baik oleh Dewi dan adik-adiknya, bahkan ketika ia masih peingsan, tulang pundaknya telah diberi obat penyambung tulang. Untuk menunggu pulihnya tulang pundaknya, ia harus rebah untuk beberapa hari lamanya. Setiap hari, tak pernah lima orang gadis itu mim biarkan ia seorang diri. Mereka itu secara bergilir menjaganya, siang malam, dengan penuh perhatian, penuh kesetiaan dan penuh cinta kasih yang mesra. Kini J. Kawan Diro tak pernah menolak sikap mereka yang mencinta. Dia mulai mengenal keadaan hati lima orang gadis ini. Mereka itu adalah orang-orang yang haus akan cinta kasih, semenjak kecil tak pernah mengenal cinta kasih. Maka sekarang, begitu bertemu dengan dia yang mereka kagumi, mereka menumpahkan seluruh perasaan itu kepadanya dengan harapan untuk mendapatkan cinta kasih. Karena ia tahu betapa mereka itu amat setia kepadanya, bahkan ia telah berhutang budi, ia tidak tega mengecewakan hati mereka. Bahkan seringkali, darah muda di tubuhnya mendesak dan mendorong agar dia mengambil yang disodorkan kepadanya, agar dia mempergunakan kesempatan itu untuk menyenangkan diri sendiri dan menikmatinya. Namun, Jekawan Diro sebagai murid Kipatih Narotama selalu menekan dan menentang perasaan ini, selalu teringat bahwa sekali ia dikalahkan nafsunya sendiri, ia akan mi-iakukan penyelewengan-penyelewengan daripada jalan kebenaran oleh karena inilah, Jekawan Diro selalu kuat bertahan. Dia mengimbangi pernyataan kasih sayang Dewi dan adik-adiknya, namun dalam batas-batas tertentu dan tidak terpeleset ke dalam bujukan iblis nafsu berahi yang akan menyerapnya mi lalui batas-batas kesusilaan. Endang pati beroto yang mendapat tugas dari Seng Prabu di Jenggala untuk mi-mimpin pasukan menyerbu Nusa Barung dan menawan adik pati jagal manik yang hendak mim berontak, hanya menyuruh para senopati menyiapkan seribu orang para jurid pilihan. Dia sendiri lalu bergegas melakukan pengejaran setelah menerima laporan penyelidik bahwa tiga orang sakti lain yang menjat isekutu Durgo Gini dan Nogo Gini, yang tadinya juga mim bantu kerajaan Jenggala, telah melarikan diri setelah mendengar akan tuasnya Ni Durgo Gini dan Ni Nogo Gini. Mereka bertiga ini bukan lain adalah Cikel Aksomolo, Ki Krendoyakso dan Ki Gendroyono. Menurut rencana persekutuan itu semula, setelah Ni Durgo Gini dan Ni Nogo Gini berhasil melemahkan kerajaan Jenggala dengan menggoda rajanya, maka pada saat yang baik dan telah ditentukan, adik pati jagal manik akan mi lakukan penyerbuan dengan bala tentaranya, sedangkan tiga orang kakek sakti ini sebagai pembantu pembantu Jenggala akan mi lakukan gerakan mim bantu dari Dala M. Siapa kira, usaha Ni Durgo Gini dan Ni Nogo Gini yang sudah hampir berhasil itu tiba-tiba hancur dan gagal, bahkan menewaskan Mirka. Hal ini selain mengejutkan, juga menggiriskan hati tiga orang kakek sakti itu, maka mereka cepat-cepat melarikan diri dengan maksud menggabungkan diri dengan adik pati jagal manik di Nusa Barung. Mereka menunggang tiga ekor kuda yang kuat dan meninggalkan Jenggala di malam hari yang gelap. Pada keesokan harinya, di waktu pagi, Mirka telah keluar dari wilayah Jenggala dan menjalankan kuda mereka yang sudah lelah itu perlahan-lahan. Ketika mereka lewat di pinggir sebuah hutan, tiba-tiba tampak sinar hijau berkelebat dan kuda mereka miringkik keras lalu roboh. Sebagai orang-orang sakti, tentu saja tiga orang kakek ini tidak ikut roboh, Mirka lainkan dapat cepat melompat turun. Mereka kaget sekali Mirka lihat betapa tiga ekor kuda mereka berkelojotan lalu mati. Kiranya tiga batang panah tangan menancap di leher kuda. Marah sekali tiga orang ini. Mereka adalah orang-orang sakti, tokoh-tokoh besar. Siapa berani begitu kurang ajar menyerang mereka dan Mim bunuh kuda tunggangan mereka? Serentak mereka mencabut senjata masing-masing. Babo-babo, si keparat pengecut dari mana berani mati menyerang kami. Cekal Aksomolo berseru dengan suaranya yang tinggi sambil Mim mutar-mutar tasbehnya yang ampuh. Juga Ki Krendoyakso telah Mim megang penggadanya wajah ireng yang besar dan berat. Adapun Ki Warok Gendroyono sudah mengudar kolor jimatnya Ki Bandot. Tiga orang sakti ini sudah siap menghajar orang yang berani menewaskan kuda tunggangan mereka. Ki M.M., tiga orang tua bangka tak tahu malu. Siapakah yang pengecut? Aku atau kalian yang melarikan diri seperti tiga orang maling kesiangan suara ini halus merdu, keluar dari bibir merah hendang pati beroto. Namun amat mengejutkan tiga orang itu yang cepat-cepat membalikan tubuh karena gadis ini muncul dari belakang mereka. Meihat betapa gadis itu hanya seorang diri, bertangan kosong pula, tiga orang tokoh itu dapat menenangkan hati mereka maklum bahwa gadis ini adalah murid di bioma Mangkoro yang sakti, dan gadis ini pula yang telah menewaskan sekutu mereka, Nidur Gogini dan Ninogogini. Kadis samping rasa kaget Meihat gadis ini juga timbul kemarahan mereka. Kiwaroka Gendroyono yang berdiri paling dekat, tanpa mengeluarkan kata-kata pula sudah menggerakkan senjata kolor mautnya ke atas, Me mutarnya beberapa kali lalu menghantamkannya ke arah kepala endang pati beroto. Blar! Hebat bukan main sambaran senjata kolor maut ini. Namun dengan gerak tubuh amat ringan cekatan, endang pati beroto sudah Me mutar tubuh mengelak. Gadis ini tersenyum-senyum mengejek lalu berkata, Bagus, akan terbalaslah. Sakit. Hati. Eang. Hersi Bargowo. Ucapan ini mengejutkan mereka bertiga dan serentak mereka menahan gerakan senjata masing-masing. Uhuhuhuh, bocah denok yang sombong. Kau katakan tadi? Mengapa engkau Me musuhi kami dan hubunganmu dengan Bargowo Cikel Aksomolo yang sudah hompong itu bertanya? Endang pati beroto berdiri tegak, kedua tangan bertolak pinggang. Masih ingatkah kalian belasan tahun yang lalu ketika kalian mengeroyok secara curang E.R.C. Bargowo? Ketika itu aku sudah bersumpah akan Mimbalos kalian bernaem. Durgogini dan Nogogini sudah mampus di tanganku, sekarang kalian bertiga mendapat giliran. Hanya masih kurang seorang lagi. Joko Wanengpati, dia sudah lebih dahulu mampus di tangan ibuku. Sayang sekali. Ketahuilah, aku adalah cucu yang resi Bargowo yang dahulu kalian keroyok di Pulau Sempu. Tiga orang itu benar-benar terkejut. Juga terheran-heran. Kalau begitu, mi ngapa engkau mi bantu jenggala? Ayangmu selalu mi musuhi jenggala, bukan urusanmu bentak endang pati beroto dan tiba-tiba tubuh gadis ini sudah menyambar ke depan, mengirim pukulan Petit Nogo ke arah leher orang terdekat, yaitu Ki Krendoyakso. Tentu saja kepala rampok bagelen ini maklum akan dasyatnya serangan lawan, maka ia menghindar sambil menyabatkan Wojoireng ke arah kepala lawan. Pada saat itu, sambil berteriak keras Kiwarok Gendroyono juga sudah menerjang maju dengan kolor mautnya, sedangkan Cikel Aksomolo sudah pula mi mutar tasbehnya dan menyerbu ke depan. Endang pati beroto adalah seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa dan sedikit banyak ia ketularan watak gurunya yang terlalu yakin akan kepandayan sendiri serta mi mandang rendah orang lain. Inilah sebabnya mengapa ia hanya bertangan kosong saja menghadapi tiga orang tokoh besar yang terkenal sakti ini. Kini ia bagaikan seekor burung pipit yang dijadikan rebutan tiga ekor kucing besar. Ditubruk sana mi lejit ke sini, diterkam sini terbang ke sana. Ia hanya mengandaikan kelincahannya yang memang amat mengagumkan itu untuk berkelebat menyelamatkan diri. Gerakannya amat cepat, tidak kalah cepatnya oleh gerakan senjata tiga orang lawannya sehingga tubuhnya lenyap berubah menjadi bayangan hitam yang berkelebat menyelinap di antara gulungan sinar senjata tiga orang lawannya. Senjata di tangan Kikrendoyakso amat mengerikan. Penggadawojo ireng yang amat besar dan berat itu bersiutan menyambar-nyambar laksana seekor burung garuda mencari korban. Rambut kepala endang pati berotos sampai berkibaran setiap kali kena sambar hawap pukulan yang mendahului penggada raksasa itu. Namun, keganasan penggada Kikrendoyakso ini masih kalah oleh ketangkasan kolor maut di tangan Kiwarok Gendroyono. Biarpun kolor itu terbuat daripada bahan lemas dan ringan, namun jangan dikira kalah hampur oleh penggada yang besar dan berat. Kolor ini seolah-olah hidup di tangan Kiwarok Gendroyono, menyambar-nyambar seperti seekor ular terbang, meledak-ledak di udara ketika melecut dan mengandung hawa yang amat panas. Kalau endang masih berani menyampok penggada dengan telapak tangannya, ia sama sekali tidak berani semirono untuk menangkis kolor maut ini. Namun, harus diakui bahwa yang paling ampuh dan berbahaya adalah tasbeh di tangan Cikel Aksomolo. Kakek ini sudah tua sekali, kalau berdiri biasa sudah buyutan, gelmetar, akan tetapi ternyata ketika bertanding, sepak terjangnya masih hebat menggiriskan hati. Tasbehnya menyambar-nyambar dan berputar-putar, mengeluarkan suara menggelitik aneh yang amat menyakitkan telinga lawan, sedangkan hawa pukulan yang keluar dari gerakan tasbeh ini mi lingkar-lingkar dan berpusing mi bingungkan lawan. Endang Pati Broto memang seorang dari sakti Mandraguna dan sudah mewarisi sebagian besar ilmu kesaktian di bioma Mangkoro. Namun, menghadapi pengeroyokan tiga orang kakek sakti ini, akhirnya ia terdesak dan kewalahan juga. Ia hanya mampu mengelap ke sana kemari mengandalkan kegesitannya, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Ia mulai penasaran dan marah, namun kemarahannya ini malah melemahkan pertahanannya sehingga ketika ia mi loncat ke atas menghindarkan diri dari serampangan penggada ke arah pinggangnya, kemudian di atas ia berjungkir balik untuk mengelak sambaran kolor maut sambil mimaki-maki, ia berlaku agak lengah dan pundaknya tercium tasbeh. Tre ek tasbeh itu hanya mencium pundak, tidak mengenai secara jitu. Namun tubuh gadis itu berputar-putar seperti gasing lalu roboh dan bergulingan di atas tanah. Pundaknya serasa hancur, kemudian rasa panas yang amat menyakitkan merangsang dari pundak menyerbu ke dalam dada. Endang pati beroto terkejut bukan main, cepat ia mengerahkan hawa sakti di dalam tubuhnya, disalurkan ke arah pundak untuk memulihkan tenaganya. Ia masih dalam keadaan setengah berbaring setengah duduk ketika kolor maut melecut dari atas dan menghantam ke arah kepalanya dengan bunyi ledakan dasyat, disusul dalam detik berikutnya oleh hantaman penggada wajah ireng yang mengebok ke arah dadanya. Keadaan itu amat berbahaya bagi endang pati beroto. Betapapun saktinya, kalau sampai kolor maut itu mengenai kepalanya, tentu akan hancur kepalanya. Juga penggada yang berat itu kalau sampai mengenai dadanya, tentu akan remuk tulang iganya. Biarpun pundaknya masih terasa sakit dan kepalanya pening, endang pati beroto tidak kehilangan kewaspadaan dan kegesitannya. Cepat ia membanting tubuhnya ke atas tanah sehingga kolor maut itu menyambar lewat hanya sejengkal di atas kepalanya. Akan tetapi pada detik itu, penggada wajah ireng sudah datang menyambar hendak mi lumatkan tubuhnya yang denok. Angin sambaran penggada sudah mengibarkan ujung kain dan kemben. Tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar kini dan agaknya tubuh gadis itu akan hancur di tumbuk penggada baja. Pada detik yang amat berbahaya itu, endang pati beroto yang masih rebah telentang, cepat sekali menggerakkan kedua kakinya ke atas dan pada detik terakhir, kedua telapak kakinya yang halus dan kemerahan itu sudah menangkis penggada, diayunkan ke bawah sedikit lalu dilanjutkan dengan tendangan ke atas sambil mengerahkan tenaganya. Hah Ki Krendoyakso terkejut bukan main. Tadinya ia sudah menyeringai kegirangan karena sudah memperhitungkan bahwa kali ini gadis perkasa ini akan remuk oleh senjatanya. Siapa kira, ketika senjatanya sudah hampir mengenai sasaran, yaitu dada yang membusung itu, tiba-tiba diterima oleh dua telapak kaki yang terasa lunak. Penaga pukulannya seperti tenggelam, kemudian disedot dan selanjutnya malah terdorong ke atas oleh tendangan gadis itu sehingga hampir saja penggadanya terlepas dari tangannya. Kalau saja ia tidak cepat-cepat meloncat mundur sambil mengeluarkan seruan kaget. Trek-trek tasbeh di tangan Cikel Aksomolo sudah menyambar lagi ketika kakek ini melihat betapa kedua orang kawannya tidak becus menghabiskan gadis yang sudah ia robohkan itu. Akan tetapi tubuh hendang pati beroto sudah melesat bangun sambil mengelak menjauhi tasbeh yang berbahaya itu. Keringat dingin mi basai dahi dan leher hendang pati beroto. Bermaca emperasaan mengaduk hatinya. Ia merasa menyesal mengapa ia mi mandang rendah tiga lawan ini yang ternyata mi miliki kesaktian yang mi lebih kepandayan ni dur go gini dan ni no go gini. Karena mi mandang rendah tadi hampir saja ia mengorbankan nyawanya. Di samping perasaan ini, juga kemarahannya bangkit. Kini sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi-api, senyum mulutnya manis sekali dan lesung pipit di kedua pipinya tampak bersama lekuk-lekuk di dagunya. Inilah tanda bahwa emdang pati beroto. Sudah mi muncak kemarahannya. Tua bangka tua bangka jahanam. Sekarang bersiaplah untuk mampus bentaknya dengan suara tetap halus merdu namun mengandung ancaman yang menyeramkan. Tiga orang kakek itu yang merasa menang kuat, tertawa berkakakan melihat sikap dan mendengar romongan gadis yang mengancai mereka ini. Uuhuhuhuhuhu denok montok ayu kuning, galak dan sombongnya bukan kepalang. Uuhuhuhu eman-eman, sayang, kalau mati muda. Yang mau kau buat menang saja, Cahayu? Lebih baik kau takluk dan ikut dengan Cekal Aksomolo, Uuhahuh, ku tanggung kau akan senang, ku tanggung kau akan menikmati surga dunia, dan tentang mimper dalam ilmu, Uuhahuh, kau jadilah muridku, Cahmanis. Cekal Aksomolo adalah gudang segala ilmu. Menyerahlah, jangan sampai tubuhmu yang denok itu hancur luluh terkena senjataku yang ampuh. Hahaha, cucur si bergowo tentu saja sombong dan angkul. Sudah hampir mampus masih banyak lagak. Heh, bocah, kau tidak tahu betapa kami tadi sudah banyak mengalah? Kalau kami kehendaki, tadipun kau sudah mampus. Kiwarok Gendroyono juga tertawa mengejek. Hwahaha, kalau dia bosan hidup, biarlah dia mampus. Akan tetapi jangan lumatkan dagingnya, jangan habiskan darahnya. Daging dan darah perawan ini tentu banyak khasiatnya untuk ku, Hwahahaki Krendoyakso juga mengejek sambil menggerak-gerakan penggadanya. Ejekan tiga orang kakek itu bagaikan minyak disiramkan pada api yang sudah bergolak. Kemarahan endang pati beroto hampir mim buat gadis ini menangis. Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara melengking tinggi menyeramkan, mim buat tiga orang kakek itu terkejut sekali dan mim masang kuda-kuda bersikap waspada. Itulah pekek dasyat Sardulo Bayrowo yang menggetarkan pohon-pohon di sekeliling tempat itu, lebih hebat daripada pekek harimau bertina yang sedang marah. Kemudian, menyusul pekek ini, tangan endang pati beroto menggerayang, meraba, pinggang dan dilain saat ia sudah menerjang maju dengan keris pusaka brojol luwuk di tangan kanan. Tiga orang kakek ini sama sekali tidak mengenal keris pusaka brojol luwuk. Melihat betapa keris itu hanya sebuah senjata kecil keris lekuk tujuh, mereka mim mandang rendah dan menyambut terjangan endang pati beroto sambil tertawa mengejek. Akan tetapi mendadak suara ketawa mereka terhenti dan Mirka kaget setengah mati ketika hawa yang panas luar biasa menerjang mereka dan mim buat tubuh mereka gemetar dan setengah lumpuh. Barulah mereka sadar bahwa keris itu adalah sebuah senjata pusaka yang ampuhnya menggila, akan tetapi kesadaran ini sudah terlambat karena endang pati beroto sudah menerjang dengan dasyat. Ki Krendoyakso yang paling hebat terpengaruh keampuhan brojol luwuk sudah habis tenaganya, namun ia masih berusaha menangkis dengan penggada wojo ireng sambil berseru. Celaka Ki Warok Genroyono berusaha mim baca mantra dengan suara menggigil, juga kolor mautnya ia ayun untuk menangkis keris pusaka yang kelihatannya seperti halilintar menyambar itu. Ada pun Cikel Aksomolo yang paling tinggi ilmunya, sudah mimutar-mutar tasbehnya sehingga terdengar suara nyaring sedangkan ia mengerahkan tenaga menjejak tanah melompat ke belakang sampai 5 meter, menjauhi pusaka yang panasnya menggila itu. Tring Asyoet, Aouugah hebat bukan main akibatnya. Dalam detik-detik mengerikan itu, penggada wojo ireng pecah dan terlempar jauh dari tangan Ki Krendoyakso, juga kolor maut putus-putus dan hangus, kemudian disusul robohnya tubuh Ki Krendoyakso yang tinggi besar seperti raksasa ketika dadanya tersentuh ujung keris pusaka brojol luwuk. Ia terjengkang roboh dan tewas seketika dengan dada hangus seperti disambar petir. Ki Warok Gendroyono yang merasa tangannya terbakar ketika kolor mautnya bertemu keris pusaka, kini mundur-mundur dengan muka pucat. Namun endang pati brojol tidak memberi ampun laki. Gadis ini dengan muka beringas sudah menyerbu lagi ke depan, didahului keris pusakanya yang mengerikan. Ki Warok Gendroyono bukanlah seorang penakut, juga ia terkenal sakti mandraguna. Namun selama hidupnya baru kali ini ia berhadapan dengan pusaka yang sedemikian ampuhnya. Menghadapi gadis ini saja kalau ia seorang diri, ia takkan menang. Apalagi sekarang gadis itu mim bawa sebuah keris pusaka yang luar biasa. Namun ia maklum bahwa jalan keluar tidak ada iagi, maka ia lalu menggereng seperti harimau dan dengan nekat ia minubruk maju. Akan tetapi perbuatannya ini sama dengan mengantar nyawa karena sebelum ia dapat mencengkeram gadis itu, hawa yang keluar dari keris pusaka sudah mim buat tubuhnya seakan-akan lumpuh dan dilain saat ia pun mengeluarkan pekik dasyat, terjengkang dan ia roboh tewas di dekat mayat Ki Krenjo Yakso. Cekal busuk. Kau hendak lari ke mana? Cekal Aksomolo cukup cerdik. Melihat betapa dua orang kawannya roboh sedemikian mudahnya, ia maklum bahwa menghadapi gadis dengan pusakannya yang ampuhnya menggila itu, jalan paling baik adalah lari menyelamatkan diri. Kak ia sudah mengambil langkah seribumi larikan diri ke selatan. Siapa kira, gadis itu memiliki gerakan yang jauh lebih gesit dan tangkas daripada kedua kakinya yang sudah tua dan buyuten, maka dalam belasan kali loncatan saja endang pati broto sudah dapat mengejarnya. Terpaksa kakek ini membalikan tubuhnya, kedua kakinya menggigil ketakutan dan wajahnya pucat. Huhuhuhuhuhuh, tobat-tobat, endang pati broto, engkau mau apakah awakku yang sudah tua rentai ini? Awuhuhuh, bocah hayu, bocah denoh, kau jangan terlalu kejam, ya? Aku sudah tua, umurku tak berapa lama lagi, tidak dia apa-apakan juga akan mati sendiri. Masa kau tega mi bunuhku, anak renanis? Muak rasa perut endang pati broto menyaksikan sikap pengecut cekal Aksomolo ini. Ia sudah banyak mendengar tentang sepak terjang cekal tua ini yang amat menjijikan. Betapa si tua bangka ini banyak disegui wanita-wanita muda yang cantik-cantik, yang menjadi kegemarannya. Dia bagaikan seekor bandut tua yang makin tua makin gila, makin suka makan daun-daun muda, bagaikan seekor kumbang tua yang suka mengisap madu kembang-kembang yang baru mekar. Juga ia banyak mendengar betapa kakek ini dapat bersikap galak dan kejam tak mengenal ampun. Masih terbayang olehnya betapa dahulu, di Pulau Sempu, mereka yang mengeroyok ayangnya juga dipimpin oleh kakek ini. Cekal Aksomolo, tak perlu banyak cerwet lagi. Hadapilah kematianmu seperti seorang yang berilmu setelah berkata demikian, Endang Pati Broto siap menerjang. Namun ia didahului oleh Cekal Aksomolo. Karena merasa bahwa bujuk dan minta ampun akan percuma belaka, kakek ini sudah mendahului dengan serangan jarak jauh yang hebat. Tasbehnya diputar dan dihantamkan ke arah Endang Pati Broto, disusul tangan kirinya yang menggunakan gerak dorong disertai hawa saktis sehingga serangkum angin pukulan yang dasyat menyambar ke arah Endang Pati Broto. Gadis Perkasa ini terkejut. Hebat juga pukulan jarak jauh lawan ini. Ia pun cepat mengerahkan tenaga di tangan kiri dan mendoro, ke depan untuk kenelawan pukulan jarak jauh kakek itu, kemudian keris pusaka Brojoluk ia gerakan dari samping yang menimbulkan serangkaian hawa panas mimbara mimotong dari samping. Berkat hawa panas dan keampuhan keris sakti ini, bobolah tenaga pukulan jarak jauh cekal aksomolo sehingga mimungkinkan gadis itu terus menerjang maju. Awuh, kau benar-benar kejam mim bunuhku? Teriak cekal aksomolo, namun teriakannya ini hanya untuk mimbuyarkan perhatian lawan karena tasbehnya sudah berputar cepat mimbentuk lingkaran-lingkaran berbahaya yang mengirim serangan-serangan maut secara bertubi-tubi ke arah tubuh Endang Pati Broto. Gadis ini setelah tadi mengalami kekalahan pahit karena kurang waspada, kini tidak beranimi mandang rendah lagi dan cepat-cepat keris pusakanya digerak menangkis. Begitu keris itu bergerak, serangkum hawa panas menyambar dan tasbeh itu terpental sebelum bertemu dengan keris. Cekal aksomolo terkejut bukan main. Tasbehnya adalah senjata yang ampuh, merupakan barang pusaka yang dua kali sepekan ia beri sesajen. Akan tetapi kini berhadapan dengan pusaka di tangan gadis itu, tasbehnya menjadi melempe em seperti kerupuk bertemu air, lenyap wibawa dan dayanya. Mendadak kakek tua rentak itu mimbunyikan tasbehnya dengan nyaring sekali. Betapapun perkasanya, Endang Pati Broto merasa telinganya sakit dan cepat ia mengerahkan hawa murni di tubuhnya. Hal ini mimbuat kakek itu mendapat kesempatan untuk mi loncat ke belakang dan ketika Endang menerjang maju, tangan kiri kakek itu bergerak dan mi luncurlah belasan sinar hitam yang menyambar ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Endang Pati Broto. Itulah senjata rahasia ganitri, biji tasbeh, yang amat hebat dan berbahaya. Haa iit Endang Pati Broto berseru keras sambi cepat-cepat mi mutar senjata kerisnya di depan tubuhnya lama lum betapa hebat dan berbahayanya sinar-sinar hitam itu, maka ia mengandalkan keampuhan pusakanya. Benar saja, hawa panas pusakanya yang diputar di depan tubuh merupakan benteng yang amat kuat sehingga semua ganitri untuh di atas tanah sebelum mi nyentuh kerisnya. Dengan marah Endang Pati Broto mengeluarkan panah tangan dan sekaligus ia melepas tujuh batang panah tangan yang diluncurkan menjatih tiga rombongan mengarah tubuh bawah, tengah dan atas. Uuh Cekal Aksomolo kaget sekali. Ia meihat betapa tiga rombongan panah tangan itu mi luncur cepat dan kiranya akan sukar kalau ia mengelak serombongan demi serombongan, pula menangkis, maka ia lalu berteriak keras dan tubuhnya mencelat teinggi ke udara sehingga tiga rombongan panah itu mi luncur cepat jauh di bawah kakinya. Akan tetapi, Endang Pati Broto yang sudah menduga bahwa lawannya tentu akan menghindarkan serangan panahnya itu dengan meloncat tinggi ke atas, segera memekik nyaring dan tubuhnya juga mencelat tinggi ke depan, menerjang tubuh kakek yang masih melayang itu. Betapa kagetnya Cekal Aksomolo ketika melihat sinar abu-abu yang mengerikan mi luncur ke arah dadanya. Cepat ia menggerakkan tasbehnya menangkis dengan nekat keris pusaka brojol luwuk. Kring, beret. Tasbeh itu putus dan biji tasbehnya runtuh semua ke atas tanah. Kakek itu menjerit, akan tetapi jeritnya terhenti di tengah-tengah ketika ujung keris pusaka brojol luwuk sudah mencium ulu hatinya dan sekaligus menyedot darah serta menghanguskan dadanya. Cekal Aksomolo telah tewas sebelum tubuhnya terbanting di atas tanah. Dengan hati puas dan sikap tenang endang pati brotomi mandang mayat tiga orang bekas lawan itu sambil menyimpan keris pusaka brojol luwuk setelah mencium gagang keris dan menempelkar matuk keris di atas kepalanya. Pada SAA itu terdengar sorak-sorai dan kiranya barisan dari jenggala sudah tiba di situ. Sorak-sorai makin mengegap gempita ketika para pasukan jenggala meihat betapa tiga orang sakti yang dari kawan menjat ilawan itu telah menggeletak mati di pinggir jalan, tewas di tangan senopati mereka, puteri endang pati broto yang sakti mandraguna. Makin besar hati mereka dengan adanya bukti kesaktian pemimpin mereka. Endang pati broto lalu mi loncat naik ke atas kuda, kemudian ia mi mimpin pasukan jenggala menuju ke selatan, ke Nusa Barungo, Ooduo, op pulau Nusa Barung terletak di sebelah timur, di laut selatan. Endang pati broto sengaja mengambil jalan ke selatan karena ia teringat akan pulau sempu dan ada keinginan di hatinya untuk singgah di pulau itu. Ia ingin melihat pulau bekas tempat tinggal eangnya, Hersi Bargowo di mana ia bersama J.K. Wandiro di Gemleng selama hampir dua tahun. Juga di Angia M ia mengharapkan akan dapat menemukan patung kencana yang disimpan di pulau itu oleh J.K. Wandiro. Dari pantai selatan di mana tampak kap pulau sempu yang tak berapa jauh dari pantai, ia akan memimpin pasukan ke timur sampai di Nusa Barung. Karena pasukan yang banyak itu tak dapat melakukan perjalanan cepat, maka Endang pati broto menyerahkan pimpinan pasukan kepada perwira-perwira pembantunya. Ia memberi perintah agar pasukan terus ke selatan sampai di pantai laut, di mana ia akan menanti pasukan di pantai, tepat berhadapan dengan pulau sempu. Kemudian ia membalapkan kudanya mendahului ke selatan. Maksud hatinya, ia hendak singgah sebentar di sempu dan pada waktu pasukan tiba di pantai, tentu ia sudah kembali dari pulau itu. Ia akan menyeberang ke sempu seperti yang dilakukan oleh gurunya dahulu, yaitu dengan bantuan mancung kelapa. Ketika ia teiba di pegunungan selatan, sudah tak jauh lagi dari pantai selatan dan melalui sebuah hutan kecil, dari jauh ia mi iat seorang wanita berjalan seorang diri. Ia menjadi heran karena di pegunungan seperti itu mengapa seorang gadis berkeliaran seorang diri. Dan dari jauh pun sudah tampak bahwa gadis itu bukan seorang gadis dusun atau gunung. Pakainya indah, dan dari jauh sudah dapat terlihat bahwa gadis itu seorang yang cantik. Ia menjadi tertarik dan mengeperak kudanya menghampiri. Setelah dekat, gadis itu ngembalikan tubuh menghadap kepadanya dan dua-duanya tercengang ketika saling mengenai. Gadis itu bukan lain adalah Ayu Chandra. Endang Pati Broto mengenai gadis cantik jelita ini. Inilah gadis yang dahulu ia serang dengan panah tangan di telaga sarangan. Inilah gadis yang runtang-runtung dengan Yok Wandiro. Inilah gadis kekasih JK Wandiro. Ia terbayang ketika JK Wandiro mi meluknya di hutan itu, membelai dan menciumi rambutnya dari belakang. Dia disangka kekasihnya. Tentu disangka gadis inilah. Endang Pati Broto sebetulnya tidak mengenal Ayu Chandra, tidak pula ada hubungan sesuatu antara dia dan Ayu Chandra. Akan tetapi, entah bagaimana, kenyataan bahwa gadis itu kekasih JK Wandiro, menimbulkan benci di dalam hatinya. Ia tersenyum mengejek dan mi mandang dengan sinar matah, tajak em. Di lain pihak, Ayu Chandra menahan kebencian hatinya yang mi luap-luap ketika ia mi lihat bahwa yang datang berkuda adalah Endang Pati Broto. Inilah wanita yang telah mi bunuh ibunya. Ketika JK Wandiro muncul dan bertanding dengan Ki Jatoko, Ayu Chandra telah menyembunyikan diri. Kemudian ia lari dan di dalam hutan secara kebetulan sekali ia menyaksikan pertempuran antara JK Wandiro dan Endang Pati Broto. Mi lihat betapa JK Wandiro kakak kandungnya itu mi miluk Endang Pati Broto yang disangka dirinya. Kemudian mendengar percakapan mereka. Betapa hancur hatinya ketika JK Wandiro secara terang-terangan menyatakan kepada Endang Pati Broto bahwa biarpun pemuda yang menjadi kakaknya itu tahu bahwa putri perkasa ini yang mi bunuh ibu kandung mereka, kakaknya itu tidak akan mi balas denda em. Jadi gadis inilah yang mi bunuh ayah bundanya. Gadis ini yang pernah melukainya pula dengan panah tangan. Karena hatinya kecewa meihat kakak kandungnya, ia tidak kuat mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut sehingga tidak sempat menyaksikan pertandingan antara JK Wandiro dan Endang Pati Broto. Tidak tahu pula bahwa JK Wandiro hampir tewas dalam pertandingan itu oleh kecurangan Ki Jatoko. Ia sudah mendengar ukup jelas. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat melawan Endang Pati Broto, maka ia mengambil keputusan untuk mencari ke Pulau Sempu, untuk mi balas dan mi bunuh ibu gadis itu yang menurut percakapan itu telah pindah dan bersembunyi ke Sempu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat munculnya Endang Pati Broto yang ia sengka tentu mengejar dan kini menyusulnya. Biarpun ia tahu bahwa ia tidak menang menghadapi Endang Pati Broto, namun Ayu Chandra sudah bulat tekatnya untuk mi balas denda em atas kematian ayah bunda nyala telah melakukan perjalanan yang penuh kesukaran dan amat lambat. Ia tidak berani melakukan perjalanan di siang hari, takut kalau-kalau tersusul oleh Ki Jatoko atau Endang Pati Broto atau Jekawan Diro yang mengejarnya. Di waktu siang ia bersembunyi, di waktu malam saja ia mi lanjutkan perjalanan ke Sempu. Setelah dekat dengan pantai selatan, barulah beberapa hari ini ia melakukan perjalanan di siang hari. Siapa kira, di sini ia tersusul musuh. Perempuan keji tiba-tiba Ayu Chandra mendamperat, ia tidak tahan melihat senyum mengejek dan mengina itu. Turunlah dari kudamu dan mari kita bertanding mengadu nyawa. Aku untuk mim balas kematian ayah bundaku di tanganmu, dan engkau untuk mim perbesar dosa-dosamu sebagai seorang iblis bertina Endang Pati Broto hanya mengenal Ayu. Chandra sebagai kekasih Jokowandiro, ia malah tidak tahu siapa nama gadis ini dan dari mana. Maka tentu saja ia menjadi terheran-heran mendengar ucapan itu. Dengan gerakan ringan ia melompat turun dari atas kudanya, lalu mim biarkan kudanya makan rumput. Ia sendiri menghampiri Ayu Chandra yang sudah menghunus keris, lalu bertanya, lebih heran dan ingin tahu daripada marah. Eh, eh, kau ini bocah lancang mulut. Dahulu engkau kupanah karena lancang mulut, sekarang mungkin akanku bunuh karena lancang mulut pula. Siapakah hengkau ini dan mengapa kau bilang hendak membalas kematian ayah bundamu di tanganku? Siapa mereka perempuan iblis? Dengarlah baik-baik. Namaku Ayu Chandra dan ayahku adalah Ki Adi Broto, ibuku Listio Kemolo karena mereka itu sudah kau bunuh. Sekarang aku minta ganti jiwamu atau kau bunuh sekal an aku. Setelah berkata demikian, Ayu Chandra sudah menerjang maju dengan tusukan kerisnya.